selamat datang di channel pertanian terpadu saya bagikan nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update harga ayam pada bulan ini khususnya untuk jenis ayam-ayam yang di bawah usia atau untuk bibitan jadi untuk anakan sampai untuk yang sudah siap jual nah kita pada beberapa hari sebelumnya saya sudah mulai melakukan penjualan untuk ayam-ayam yang sudah saya pelihara yang kemarin 19 ekor sudah besar dan sudah masuk bisa dijual ini sisanya seperti ini dan kemarin sudah kita turunkan sudah kita keluarkan sebenarnya beberapa ekor dan untuk yang kemarin itu kita dapat harga 30 ribu satu ekornya dengan bobot satu kilogram kurang jadi sekitar 8 sampai 9 on nah itu untuk bobotnya harganya 30 ribu kemudian saya akan update harga yang untuk yang sisa ini jadi berdasarkan data yang kemarin berdasarkan obrolan dengan pedagang yang kemarin kita dapatkan beberapa harga untuk ayam-ayam yang sedang kita miliki pertama untuk jago ini kemarin saya update harganya untuk jago seperti ini tingginya seperti ini postur seperti ini bobot seperti ini ini kalau di pasaran untuk potongan ya untuk potongan itu harganya 120 ribu untuk bulan ini dan untuk daerah sini nah ini kondisinya seperti ini sebenarnya cukup bagus bobot besar dan harganya cuma segitu itu kalau untuk jago kemudian kita lihat juga kalau untuk indukan jadi kita kemarin juga tanya seperti untuk indukan indukan dengan postur sedang postur normal itu range harganya kemarin 60 sampai 65 ribu kemudian untuk yang indukan yang badannya agak kecil itu diantara 50 sampai 55 ribu itu indukan kalau untuk indukan indukan yang bobotnya bagus besar itu bisa sampai 80 ribu 70 sampai 75 itu untuk indukan sekarang kita update harga yang terkecil ayam-ayam yang sisa ini ada 2 range harga jadi yang untuk besar ini untuk yang saya pegang ini bobot ini sekitar 6 atau 7 on ini harga 25 ribu nah ini bobotnya belum ada 1 kilo masih masih setengah kilo lebih jadi harganya 25 ribu ini ada 2 sekitar ada 2 atau 3 kemudian yang dibawah lagi ini yang paling kecil ini yang paling kecil ini masih 20 ribuan ini 1 kilo mungkin ada 3 kalau dihitung bobotnya ini paling kecil ini segini sekitar 20 ribuan itu untuk harga ayamnya untuk bulan ini nah seperti ini kalau untuk bobotnya sebenarnya ini bobot tapi memang masih kecil dan ini belum bisa dipotong kalau yang untuk 20 ribuan seperti ini ini masih belum bisa dipotong masih kecil terlalu kecil kemudian kalau yang untuk 25 ribu ini 2 ekor ini sudah 1 kilo lebih 1 kilo 3 on atau 1 kilo 2 on gitu ini 25 ribu nah seperti itu kemudian untuk catatan harga harga yang saya sampaikan ini adalah harga ketengkula ke pedagang ayam kecil ya ke pedagang ayam kecil jadi kalau kita punya ayam seperti ini harga 25 ribu untuk di pedagang ayam kecil maka kalau kita bisa jual ke konsumen langsung ini paling nggak 30 sampai 35 ribu itu saya disini untuk bulan ini kemudian kalau yang untuk 20 ribuan ini kalau kita bisa jual ke konsumen langsung ke petani yang mau membesarkan ini bisa 25an itu range normalnya karena selisihnya sekitar 5 sampai 10 ribu dari pedagang kecil ke konsumen ke konsumen langsung jadi rekan semua perlu ketahui bahwa saya dalam pengelolaan ternak ayam skala rumahan ini saya lakukan prinsip seperti itu jadi penjualan tidak hanya saya lakukan untuk ayam-ayam yang sudah siap potong tetapi saya juga lakukan untuk yang pembibitan atau yang ayam-ayam yang masih kecil yang bisa untuk dibisarkan lagi kenapa saya lakukan demikian karena untuk pengelolaan budget pakan seperti itu kemudian untuk seleksi juga jadi yang kira-kira dibesarkan nanti hasilnya kurang maksimal nanti akan kita jual kecil saja akan kita jual kecil kalau yang pertumbuhannya bagus posturnya bagus nanti biasanya akan kita jual besar nah ini kebetulan kemarin pedagang masuk ke sini dan langsung memilih sendiri mereka beliau meminta sendiri milih sendiri mana yang akan dibawa seperti itu jadi ini dari 19 ekor ini masih 7 ekor masih 7 ekor yang sisanya yang lain sudah dijual nah itu saja untuk update harga pada bulan ini mudah-mudahan informasi ini bisa berkenan untuk rekan semua bisa bermanfaat untuk diingat juga bahwa harga ayam seperti ini itu juga tergantung atau juga tergantung dengan daerah masing-masing kemudian tergantung juga pada siapa kita menjualnya jadi kalau ke pedagang beda kalau ke petani langsung beda kalau ke pengguna langsung itu beda nah itu yang perlu kita ketahui jadi mengenai harganya seperti itu oke itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih telah mengikuti video saya pada kesempatan ini sampai bertemu pada video selanjutnya salam sukses peternakan Indonesia terima kasih